Kita akan melakukan arah-arakan dari hotel yang menjadi titik kumpul menuju hotel salah satu yang nantinya, salah satu hotel yang ada di Surabaya nantinya akan digunakan untuk pengundian nomor. Dan memang ini antusias dari para simpatisan kalau saya bisa perkirakan ada ratusan yang sudah berkumpul namun masih tersebar di beberapa titik. Jadi tidak hanya yang berada di dalam hotel, titik kumpul namun juga ada di sebagian jalan raya ini juga tampak simpatisan yang sudah mulai berkumpul. Dan memang nantinya rencana pada pukul sekitar 12.15 atau 12.20 para rombongan atau simpatisan penumpul Pak Fahenik ini akan melakukan pembacaan doa terlebih dahulu, pembacaan salawat yang akan dipimpin oleh Kiai Kiai yang ada dan hadir nanti ikut arah-arakan kemudian juga diiringi rombongan ini dengan kesenian-kesenian khas dari Jawa Timur.